Tau kalau ada sekarang operasi kesehatan, wajib pakai masker, kenapa juga helmnya nggak dipakai? Ayo! Hai kawan-kawan, balik lagi bersama Abang Rial di garasan Motovlog tentunya. Iya, garasan Motovlog ini yang sangat-sangat terkenal di kalangan keluarganya. Silahkan aja lu nikmati ya buat teman-teman yang lagi jomblo. Nah, ini... Cocok banget nih buat teman-teman. Ya, daripada teman-teman galau gitu kan. Galau, bingung, tak menentu mau ngapain gitu kan. Tengkongkrongin aja channel Goresan Motovlog ini. Bersama Abang Rial tentunya. Sombong amat. Nah, kita isi... Ngeceh-ngeceh mulu lu, Bang. Isi UBM dulu kitanya. Kita isi Rp6.000 aja ya kawan-kawan. Ini bukannya kita mau nge-prank ya kawan-kawan. Ini emang keadaan... Keadaan ya kawan-kawan sih. Pertama kaya? Rp6.000. Lagi. Nah, kita jalan lagi ya kawan-kawan hari ini. Banyak ya kawan-kawan. Banyak ya. Malam deh. Hah? Malam deh. Siang. Banyak ya? Banyak ya? Banyak ya? Banyak ya. Hai? Kamal kan? Ada. Paisi minyak aja. Tuh sudah? Lah. Kalo lho. Nah, kita belok kanan. Kita mau ke arah kota Solok. Oke, selamat datang di kota Solok. Kota Barat Serembi Madinah. Ini lagi sosialisasi apa ya kawan-kawan. Serembi Madinah. Kita mau tanya-tanya dulu ya kan kawan-kawan. Ini lagi acara apa sih? Oke ya kan kawan. Kita munggirin dulu. Pendaraannya itu kan. Sesetengahkan. Oke, Pak. Mau nanya-nanya sekali. Tentang acara apa sih, Pak? Dari? Dari Solok aja. Untuk aku nge-clog Youtube. Dari mana? Saya dari Solok juga, Pak. Jadi ini kan ketemu lagi ada kegiatan depan, tanya-tanya aja ya. Boleh ya? Tanyanya sama siapa ya? Tanyanya sama Bapak siapa ya? Tanya aja? Tanya aja nanya-nya. Ini mau tanya, ini dalam rangka acara apa sekarang ini gitu ya? Sekarang kita melaksanakan kegiatan operasi SDT implementasi PERDA 6 tahun 2020. Tentang adaptasi kegiatan baru dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19. Jadi yang diprioritaskan sekarang itu pakai masker ya? Ya, kalau kita cari di jalan, kita memprioritaskan yang tidak memakai masker. Oh, yang tidak pakai masker gitu ya. Jadi yang tidak pakai masker, dikasih masker atau di mana Pak? Ya, kita kasih taksi sosial. Ya. Kemudian yang telah kasih taksi, nanti kita kasih masker. Oh gitu. Ya. Ya. Yang tidak pakai masker, nanti dikasih masker dari teman-teman semua gitu. Ya. Oh gitu. Dan yang lainnya mungkin ada? Kayak pakai hand sanitizer atau apa? Ya, nanti yang kena ini, yang melanggar, nanti kita kasih hand sanitizer. Ini untuk melupakan sanksi sosial. Oh gitu. Kita pakai nyapuin jalan atau apa. Oh, kayak nyapu. Kalau yang tidak pakai masker, nanti disuruh dulu. Iya. Nyapu-nyapu jalanan atau apa. Oh, sanksi sosialnya itu ya, Pak. Ya. Kita dari goresan motovlog boleh ngeliput bentar nggak, Pak? Iya, silahkan. Oke. Makasih ya, Pak. Ini Pak namanya. Aditya. Aditya Nugraha, Kasih Tuntinan, Sapol PP Kota Solo. Sapol PP Kota Solo. Oke. Pak. Kami dari Fores Lokota. Ya. Intinya selaku mengenali dari anggota yang dilibatkan dari Fores Lokota. Dekat penanyaan misalnya, Pak. Nah itu. Mengenali dari... Iya. Jadi, ini sosialisasinya gabungan antara Fores Kota Solo dengan Pak Sapol PP Kota Solo. Bukan. Tim yang tergabung ini, itu Sapol PP. Sapol PP. Sapol PP. Satu lighting sektornya. Oh itu. Kemudian dari Fores, ditambah dari Podim. Ya. Ditambah dari Dinar Kesehatan, Dinar Perhubungan. Dinar Perhubungan. Juga dari Densukom. Oh itu. Perhatikan tadi malam mencukomnya anggotanya sedikit. Jadi siang ini mungkin enggak ada, tadi malam itu turun. Jadi ini tim gabungan. Oh itu gabungan ya Pak ya? Ini sosialisasinya Demi kebaikan masyarakat Kota Solok semua ya Pak Kita sekarang ini Dalam rangka Penegakan Terhadap pelanggar Terhadap pelanggar Berdaun nomor 06 Tahun 2020 Provinsi Sumbar Jadi ini sudah masuk penindakan Sosialisasi kita sudah melaksanakan Dari tanggal 1 Oktober Sampai tanggal 10 Oktober Tanggal 1 Oktober Sampai tanggal 10 Oktober 10 hari Sosialisasi kepada warga Kota Solok Oke Pak Terima kasih atas informasinya Boleh nggak saya upload di Youtube ini Ini dari channel pribadi saya Godasan Motovlog namanya Ini tentang vlog Seharian kegiatan saya di Kota Solok Jadi apa kegiatan yang ada di Kota Solok Sekarang ini Saya mau upload ke Youtube Boleh nggak Ini kan lagi merekam Kalau saya lagi untuk kebaikan Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah ya Ke Youtube Ya Channel Youtube saya Ini kan demi kebaikan masyarakat yang lain Yang nggak tahu bisa tahu Jadi dalam rangka ini Kita untuk pelanggar Kerja bakti sosial Untuk sarana umum Bagi yang melanggar Kita beri tangsi Tidak masalah ya Sosial Kayak membersihkan ini Terutuar Terutuarnya Sampah yang berserakan Intinya sarana umum Sarana umum ya Sarana umum ini Oke Untuk Kayak Bapak ini Biar jerah Nanti Karena jerah dia Kemarin saya Kebiasaan baru Iya Ya ini Keluar rumah Biasakan Masker Demi kebaikan kita bersama Untuk memutus Matarantep Penyebaran Turus Corona ini Turus Corona ini Oke siap Jadi Boleh nggak Nama siapa nih Ini Kalau channel Youtube-nya Goresan Motovlog Atau Bang Rial Dari Solo juga Iya dari Solo juga Yang dikeluarkan dari Bores Dekatin aja Miliknya Pak Kebetulan sama Pak Kasih juga Pak Aditya Pak Kasih Pak Aditya Untuk kebaikan Kami siap Kalau sosialisasi Sudah Sosialisasi Sudah Penindakan untuk pelanggar Yang kita selama ini Kita imbaukan Imbaukan kan Bapak Ibu Besok Kalau keluar rumah Tolong pakai masker Oke jadi Bisa minta pesen-pesennya Sedikit buat Warga Kota Solo Khusususnya Dan buat Masyarakat Indonesia Pada umumnya Pada Bapak Mungkin Bapak Mau mengasih Itu imbauan Sedikit pada Masyarakat kita Kita laksanakannya Operasi Sisi ini Agar semua Masyarakat Di Kota Solo Khususnya Agar Agar semua Kota Solo Sadar dengan Situasi kita Saat ini Yaitu adaptasi Kebiasaan baru Dimana Kita wajib Menggunakan masker Ketika keluar rumah Dan sering Mencuci tangan Dan menghindari Kerumunan Dan memudahkan Pandemi ini Agar segera berakhir Dan kita bisa Mulai kehidupan Seperti Semula lagi Oke Terima kasih Atas Waktunya Yang telah diberikan Kemana saya Oke Terima kasih ya Pak Jadi ini Boleh saya upload Di Youtube ya Terima kasih ya Pak Oke Oke Kawan-kawan Jadi Ini lagi Oke Kawan-kawan Jadi Yang melanggar Yang tidak pakai masker Nah Ini dikasih Kita Detektif Sisi tangsi Ya kan Menyapu jalanan Membersihkan jalanan Jadi Buat teman-teman Ayolah Kita saling mendukung Pemakaian masker Karena itu Demi kebaikan kita bersama Oke Jadi ini Ada Ada rompinya Ya kan Kan Oke Oke Kan Plastik Bajinya Oke Teman-teman Yang Suka Video ini Pak Nah Buat Kawan-kawan Khususnya Warga Kota Solok Mari kita Bersama-sama Mematuhi Aturan Setelah Ditetapkan Oleh Pemerintah Kita Dengan Memakai Mas Nah Jadi Itu Kegiatan Hari ini Di Kota Solok Itu Ya Kawan-kawan Nah Jadi Ini Namanya Operasi Justisi Berda Nomor 6 Tahun 2020 Apa Bapak Disuruh Membersihkan Jalanan Ini Sama Bapak-bapak Sepo Kepi Dan Bapak Polisi Ini Ini Karena Bapak Tidak Mematuhi Aturan Yang Ditetakkan Oleh Pemerintah Dengan Memakai Masker Pak Ya Jadi Gini Harus Tidak Terbawa Pak Lupa Pak Ya Lupa Ya Jadi Lain Kali Jika Keluar Rumah Harus Pak Masker Intinya Kita Harus Menjaga Kebersihan Kita Semua Agar Terhindar Dari Segala Penyakit Yang Kita Ininkan Seperti Corona Ini Oke Terima kasih Lain Kali Keluar Rumah Pak Masker Ya Silahkan Buat Teman Menggunakan Masker Pak Lain Sanitas Masker Tinggal Di Mana Aduh Kenapa Di Rumah Ayo Sekolah Dimana Tau Kalau Ada Sekarang Protokol Kesehatan Wajib Pakai Masker Kenapa Juga Helm Yang Gak Dipakai Ayo Jadi Ada Sangsinya Yang Pakai Masker Sekarang Saya Kasih Teguran Silahkan Jemput Helm Sama Stank Saya Tunggu Disini Ayo Daripada Nanti Kita Tilang Motor Maunya Gimana Jemput Helm Jemput Helm Sama Sank Saya Tunggu Disini Ya Dari Pajek Dulu Ya Dari Pada Spiromotor Nanti Ayo Ya Ini Saya Tegir Dulu Jadi Bagaimana Saya Tidak Bahaya Nggak Pake Helm Yang pertama Kita Untuk Keselamatan Diri Yang pertama Kita Pake Masker Pakai Juga Kena Helm Ada Kaca Juga Terperlindungi Virus Yang Kedua Untuk Kepala Sendiri Lagi Masih Di bawah Umur Ya Kan Belum Punya SIM Sankar Tinggal Di rumah Sama Orang Tua Kita Dari Pihak Kepolisian Biasanya Untuk Sekolah Silahkan Lengkapi Kendaraan Pake Helm Kita Akan Bantu Untuk Kendara Ke Sekolah Oke Tapi Gara Gara Tidak Menggunakan Helm Tau Tidak Punya SIM Sama Sankar Jadi Sekarang Kita Tegur Karena Juga Kooperasi Justisi Jadi Sejujurnya Sankar Nanti Kita Cek Kalau Lengkap Silahkan Dibawa Pulang Kembali Sebeda Teguran Efek Jera Buat Dia Jadi Sebenarnya Mas Sebenarnya Bisa Mbak Motor Boleh Membawa Sepeda Motor Kalau Ada SIM Ada Tengaranya Lengkap Silahkan Sesuaikan Dengan Tegur Oke Jadi Sekarang Kita Tegur Selamat Jumlah Oke Ada Dari SMA Satu Kubung Jadi Ngapain Kota Solok Kenapa Gak Pakai Helm Helm Di Rumah Kenapa Gak Dipakai Hari Ini Adanya Pakai Motor Lain Kali Pakai Helm Buat Keselamatan Kita Bersama Adek Pasti Ditunggu Nama Pelarga Di Rumah Selamat Kalau Adek Jatuh Kepalanya Kasian Nama Orang Tuhannya Keren Kali Pakai Helm Ya Terima kasih Jadi Buat Kawan Semuanya Jangan Abaikan Keselamatan Kita Semua Pakailah Masker Dan Pakai Helm Kalau Tengah Pakai Helm Ya Pak Bisa Fatal Jadinya Oke Itu Bapak Pelisinya Baik Banget Dan Bantu Warganya Berang Jalan Terima kasih Bapak Boresan Motovlog Boresan Motovlog Boresan Oke Makasih Terima kasih Bang Terima kasih Selamat Bertugas Bapak